Hai teman-teman saya Joshua, saya ingin share tentang alat musik yang saya gunakan ketika saya bermain musik sekuler dan musik rohani Saya sedikit berbagi pengalaman bahwa alat musik itu tidak perlu mahal Tapi kita bisa memaksimalkan alat yang ada untuk berdoain musik di berbagi jenis aliran yang kita mainkan Oke selamat menikmati apa yang saya sajikan kiranya bermanfaat, Tuhan memberkati Gitar yang digunakan biasanya terdapat perbedaan pada pick up gitar ataupun medan magnet yang menangkap suara Dan body yang digunakan atau badan gitar yaitu yang berongga dengan sebut hollow body Atau semi hollow body atau yang setengah berongga dan yang solid body atau yang full kayu Kalau dengan pick up atau medan magnet yang menangkap suara bisa dengan single coil ataupun humbucker Bagaimana kalau kita mulai dengan gitar dengan tipe pick up single coil dan body badannya solid body Oke check it out Gitar yang digunakan biasanya terdapat perbedaan pada pick up gitar ataupun medan magnet yang menangkap suara Dan body yang digunakan atau badan gitar yaitu yang berongga dengan sebut hollow body Atau semi hollow body atau yang setengah berongga dan yang solid body atau yang full kayu Kalau dengan pick up atau medan magnet yang menangkap suara bisa dengan single coil ataupun humbucker Bagaimana kalau kita mulai dengan gitar dengan tipe pick up single coil dan body badannya solid body Oke check it out Gitar yang pertama akan saya beritakan adalah Gitar berjenis semi hollow Semi hollow body adalah gitar yang memiliki rongga setengah tidak full berongga Saya ambil contoh adalah gitar saya yang bermerek Desenbrook Gitar buatan Jerman ini adalah Gitar Desenbrook tipe star player Ini terlihat dia mempunyai rongga namun tidak full Hanya disini sisanya tidak berongga Gitar ini memiliki pick up single humbucker Jadi dinaik pick up adalah single coil dengan tipe P90 milik humbucker Single coil itu berarti pick up nya satu line saja titiknya satu baris Lalu di bridge nya ambaker dua baris titik Jadi ada dua medan magnet dan satu medan magnet untuk neck dan dua medan magnet untuk pick up Disini dia ada tremolo dari Desenbrook nya juga Ini adalah salah satu gitar andalan saya Dan gitar semi hollow ini Sangat cocok untuk musik musik yang berjenis British Jazz Slow rock Bahkan rock pun bisa digunakan Karena sistem pick up nya yang bisa digunakan di berbagai jenis aliran musik Yang paling seru dari gitar semi hollow adalah Nuansa akustik di dalam Jenis suara yang dihasilkan itu Agak terlihat Enak ya Tercampur dengan Clean tone nya Benar-benar terasa Oke yang berikutnya adalah Gitar hollow body disini saya menggunakan Greg Bennett hollow body JT C20 Kalau tidak saya agak susah saya menyebutin ya Karena Gitar ini sudah lama jadi saya agak Lupa ya Meraknya Tipe bukan merk Oke ini hollow body berarti Rongga nya benar-benar full Ini jadi kayak gitar akustik ya Nah disini gitar ini Memiliki tremolo dari Pixby Dan pick up nya sendiri Saya menggunakan pick up grids Yang biasa digunakan untuk grids Stimler ya Stimler Kalau tidak salah Nuansanya dari pick up ini adalah Hambaker Namun kecenderungan Clean tone nya Seperti clean tone Atau nuansa Suara journey nya Seperti suara journey Gitar Berpick up single coil Karakter humbaker Yang agak-agak Ada nuansa single coil nya Kayaknya saya menggunakan pick up Berjenis Hambaker Keluarkan dari grids Hampir seperti Jenis filter throne Namun ini Tidak murni filter throne Karena masih Benar-benar terasa Hambaker nya Kalau filter throne Sudah mulai Jelas Seperti P90 ya Agak not twang Tapi disini Dia tidak terlalu Searah sana Cuma Cuma ketika clean tone nya Kita mainkan Itu memang Sangat rasa Lebih clean Dan lebih Jelas Artikulasinya Dibanding Hambaker biasa Oke Berikutnya adalah Gitar Benar penuansa Benar penuansa Pick up Bukan penuansa Kita berjenis Pick up Single coil Salah satunya Ada gitar Milik saya Fender telecaster Dimana telecaster ini Biasanya Pembohon pick up nya Adalah single coil Namun juga Ada yang hamburger Single coil Berarti Dia hanya Satu lain Satu jenis Pick up Yang titik Ini hanya Satu baris Titik pick up Medan magnet nya Disini Saya menggunakan Telecaster Made in Mexico Sepertinya Gitar ini Sudah tua ya Memang Dia dari 2003 Kalau tidak salah Atau 2002 Saya kurang tahu ya Sepertinya Dan pick up ini Sudah di upgrade Menjadi Bawaan dari Merek Texas Ya TV Texas Brits nya juga Sudah di upgrade Pake Gotoh Jadi Ini benar-benar Sudah Mantap Ya Gitar ini Biasanya Cocok buat Lagu-lagu Rock and roll Blues British Sebenarnya Semua jenis musik Oke Tapi Single coil Paling cocok Lagu-lagu Yang Bermain dengan Journey Tanpa Menggunakan Efek Jadi Paling Hanya Pake Sedikit Overdrive Biar Lintone Itu Sedikit Kotor Pake Delay Wah Ini Mantap Yang Kedua Adalah Gitar Yang Berjenis Sambaker Sambaker Disini Saya Mau Muin Gitar Drag Banner Tipe Avion 6 Dan Filted Metal Dalam Bodinya Ini Gitar Ini Memiliki Pickup Hambaker Itu Dua Garis Benar Magnet Oke Dua Gitar Ini Sebenarnya Gitar Solid Bodi Jadi Bodinya Tidak Berongga Benar-benar Solid Gimana Saat Ini Gitar Saya Ini Menggunakan Bodi Mahogani Kalau Yang Tadi Brongga Yang Saya Miliki Yang Semi Dan Hollow Body Itu Juga Mahogani Dengan Neck Yang Ini Mahogani Juga Freed Board Nya Toss Wood Ini Neck Nya Maple Oke Sama Sama Solid Body Cocoknya Untuk Gitar Amba Kari Ini Dimainkan Musik Rock Metal Blues Juga Cocok Sebenarnya Semua Gitar Cocok Dimainkan Di Berbagai Genre Tapi Kecenderungannya Lebih Cocoknya Dimana Atau Lebih Sering Dipakainya Kalau Ini Lebih Sering Musik Rock Walaupun Musik Yang Lain Pun Bisa Dimanfaatkan Disini Sudah Bawaan Ini Di Pangkunya Gotoh Kalau Tidak Salah Ini Juga Gotoh Lalu Disini Saya Pakai Roland GK GK3 Ini Bisa Buat Suara Berbagai Instrumen Dimainkan Dibat Gitar Ini Kayak Kita Bisa Main Piano Mengeluarkan Suara Piano Mengeluarkan Suara Dram Perkusi Dan Lain Lain Oke Berikutnya Yang Kita Saya Miliki Kita Hambakan Juga Sini Ada Track Bennett Avion 7 Oke Disini Crack Bennett Avion 7 Adalah Gitar Pertama Saya Kita Lihat Disini Bodinya Sama Seperti Avion 6 Cuma Bedanya Dia Pull Mahogani Kalau Disini Depannya Itu Filtered Maple Jadi Lebih Hangat Suaranya Yang Ini Cuma Disini Saya PKB Ganti Dengan Tipi Jones Klasik Dan Tipi Jones Satu Lagi Saya Lupa Tipenya Apa Dibridge Jadi Suaranya Ini Benar Benar Karakternya Grits Guitar Memang Saya Pengen Punya Grits Namun Karena Grits Itu Mahal Banget Untuk Yang Tipe Jet Kalau Tidak Salah Itu Yang Biasa Dipakai Gitar Sekitar Gereja Gereja Besar Lalu Oh By the way Ini gitar Pertama Yang Membuat Istri Keseng Sem Gitar Andalan Saya Waktu Itu Semain Waktu Itu Istri Masih Calon Pacar Tergila Gila Melihat Permainan Saya Apa Gara Gara Gitar Ini Hahaha Oke Saya Juga Punya Gitar Klasik Ya Ini Dia Dari Greg Bennett Juga Ini SMJ Kalau Tidak Salah Saya Lupa Tipe Lucu Klasik Ini Berbody Solid Ya Rongganya Tidak Ada Ini Rongga Haya Sedikit Setengah Ini Kayaknya Bukan Rongga Hiasan Doang Cuma Suaranya Itu Akustik Benar Benar Terasa Ini SMJ 10 Kalau Tidak Salah Dan Gitar Ini Sudara Juga Oke Ini Salah Satu Gitar Andalan Juga Yang Digunakan Ketika Membutuhkan Suara Akustik Ya Saya Main Dari Sini Oke Setelah Itu Saya Juga Punya Bass Ya Bass Merk Wasbun Bantam Series Tipe Lama Ini Dia Tipe Lama Oke Disini Terlihat Jelas Wasbun Dengan Aktif Pickup Pickup Kayak Bartoli Ini Merk Ya Salah Satu Pickup Andalan Tahun 90an Oke Ini Strap Saya Strap Saya Itu Ada Empat Locking Satu Kulit Satu Senjaranya Biasa Selanjutnya Adalah Efek Efek Yang Digunakan Sudah Saya Jadikan Satu Di Sebuah Pedal Train Ini Dia Efek Saya Dimulai Dari Gitar Tadi Masuk Ke Buffer Dari Buffer Masuk Ke Volume Pedal Lalu Ke Wah Kemudian Masuk Ke Tuner Compressor Distortion Overdrive Masuk Kemudian Modulasi Yang Tadi Dari Tremolo Stereo Chorus Lalu Masuk Ke Delay Kemudian Reverb Dan Terakhir Booster Oke Kita Mulai Dari Buffer Buffer Ini Adalah Mewatkan Sinyal Yang Lemah Dimana Pedal Board Ini Rangkaian Cukup Panjang Apabila Tidak Pake Buffer Biasanya Tonnya Atau Suaranya Itu Melemah Inilah Yang Mengemalikan Ton Yang Hilang Kemudian Pedal Volume Ini Fungsinya Adalah Membesarkan Dan Mengecikan Volume Dengan Menggunakan Kaki Jadi Kalau Kita Mau Mendapatkan Suara Seperti Suara Biola Gitu Gitu Ini Pakainya Ini Jadi Kecilin Tiba Tiba Dibesarin Pelan Pelan Gitu Hampir Mirip Suara Biola Oke Berikutnya Adalah Wah Wah Ini Adalah Pedal Yang Merubah Warna Suaranya Menjadi Wah 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 Ini Di Buffer Ini Saya Menggunakan Merk Adio Buffer Tone Saver Lalu Pedal Volumenya Saya Menggunakan Dunlop Pedal Mungkin Yang Sekarang Ngetrend Yang Warna Hitam Yang Kecil Tidak Begitu Besar Tapi Ini Sudah Di Mode Sama GFE System Sudah Bisa Menjadi Buffer Juga Pedal Jadi Buffer Saya Sebenarnya Ada Dua Yang Satu Di Dalam Keluma Pedal Yang Satu Khusus Buffer Ini Dulu Jamannya Ko Henry Masih Suka Membantu Mod Atau Memodifikasi Tambahan Untuk Berbagai Jenis Efek Sekarang Dia Sudah Punya Efek Sendiri Jadi Udah Nggak Ada Waktunya Lagi Untuk Kutak Kutik Efek Lain Oke Berikutnya Adalah Wah Yang Tadi Saya Cerita Saya Menggunakan Moore Jadi Merek Moore Ini Adalah The Water Ya Ini Sangat Lucu Karena Wah Nya Bisa Dipanjang Ini Karena Buat Kakinya Agak Susah Juga Nih Karena Posisinya Dia Harus Ditarik Tapi Karena Saya Nggak Ada Kukunya Jadi Susah Biasanya Bisa Seperti Ini Maaf Ya Nggak Ada Kukunya Oke Berikutnya Adalah Tuner Biasanya Tuner Ini Saya Gunakan Untuk Ngetune Senar Gitar Supaya Nggak Pales Ya Saya Menggunakan Tom Sine Tom Sine Ya At 747 Tuner Oke Berikutnya Saya Menggunakan Kompresor Maxon Biasanya Kompresor Ini Digunakan Untuk Menstabilkan Getaran Suara Jika Kita Bermain Gitar Kadang-kadang Kita Lagi Capek Moodnya Lagi Enggak Enak Pasti Nggak Stabil Main Suaranya Ada Naik Turun Dia Menstabilkan Suara Gitar Tetap Rata Meskupun Kita Pukulannya Atau Hentakan Senarnya Lemah Namun Jika Dia Misa Memperpanjang Sustain Dan Attack Semakin Besar Levelnya Semakin Attack Terasa Attack Itu Semacam Hentakan Jadi Kayak Ada Suara Perkusinya Berikutnya Ada Distorsion Distorsion Ini Suara Gitar Kotor Yang Sangat Kotor Biasanya Gain Terlalu Besar Itu Bisa Memberikan Muansa Suara Untuk Musik Musik Yang Rock Ataupun Buat Bermain Solo Gitar Melodi Saya Menggunakan Basuka Distorsion Itu By Next Generation Semacam Butik Thailand Berikutnya Adalah Overdrive Overdrive Adalah Suara Gitar Yang Sedikit Kotor Namun Tetap Terasa Clean Saya Menggunakan Sweet Baby Overdrive By Joyo Ini Adalah Salah Satu Overdrive Murah Yang Mempunyai Fungsi Sangat Luar Biasa Karena Ini Diatal Transparen Overdrive Jadi Overdrive Yang Tidak Membuat Corak Warna Clean Itu Berubah Overdrive Sweet Baby Ini Kopian Ini Dari Honey Honey Overdrive Yang Harganya 2 Juta Berikutnya Tremolo Ini Adalah Salah Satu Tremolo Yang Saya Gunakan Dari Boss TR2 Tremolo Ini Cukup Banyak Digunakan Untuk Gitaris Memerubikan Nuansa Suara Yang Ada Getaranya Tata 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 Nah Seperti Itu Nah Ini Adalah Salah Satu Bagian Dari Modulasi Yang Memberikan Nuansa Pada Gitar Berikutnya Stereo Chorus Arion Ini Salah Satu Efek Mula Juga Yang Sangat Digemari Para Gitaris Karena Suaranya Itu Oke Banget Apalagi Sekarang Sudah Ada Mode By Vertex Mungkin Harganya Lebih Mahal Tapi Ini Sudah Cukup Berikutnya Saya Menggunakan Delay Digitech Time Bender Ini Salah Satu Delay Yang Cukup Rare Cukup Langka Karena Ini Sudah Jarang Banyak Yang Tau Bahkan Sebenarnya Efek Ini Masih Made In USA Digitech Yang Ini Oke Untuk Efek Delay Ini Sangat Tangguh Saya Sudah Berapa Kalian Main Di Berbagai Tempat Yang Listrik Kurang Stabil Namun Sampai Saat Ini Masih Kuat Tidak Rusak Jangan Sampai Rusak Amit Amit Oke Ini Ada Dua Jenis Bentuk Di sini Ada Yang Bisa Menjadi Looper Perekam Dalam 40 Detik Dan Bisa Juga Menggunakan Nuansa Nuansa Reverb Di Dalam Efek Ini Sudah Ada Di Dalam Bentuk Di Sini Dan Berbagai Jenis Time Efeknya Bentuk Efeknya Lengkap Patron Ini Bentuk Bayangan Efek Bisa Kita Bentuk Sendiri Ini Patron Oke Ini Sudah Lama Sekali Saya Gunakan Awalnya Saya Pakai Punyanya Joe Satriani Yang warna Hijau Lalu Saya Ganti Pakai Efek Ini Karena Yang warna Hijau Tidak Ada Penunjuk Display Berapa Kecepatan Jadi Pakai Piring Berikutnya Saya Memakai Punyanya Koenry Reverb Yang Sangat Sangat Dikemari Gitaris Saat Ini Karena Nuansanya Benar Wow Ini Adalah Spekular Reverb 2 By JV System Dia Ada Stereo Output Suara Ini Terdiri Dari Berbagai Pilihan Yaitu Suara Simmer Lalu Echo Ada Delay Cremolo Oke Bahukan Penahan Kayak Model Ya Kayak Main Keyboard Itu Ditahan Suaranya Jadi Kita Serasa Ada Pengiring Keyboard Ya Oke Dia Bisa Di Save Juga Atau Orang Dilan Di Write Ya Berikutnya Adalah Terakhir Sebelum Kampri Adalah Pure Booster Bayumur Yang Saya Gunakan Untuk Nge Boost Atau Mengangkat Suara Gitar Ini Termasuk Adalah Preamp Booster Jadi Mengangkat Bass Dan E-Bus Dan Treble Setelah Sebuah Suara Gitar Oke Berikutnya Setelah Dari Pedal Board Ini Oh Ya Maaf Kita Menggunakan Power Supply Buatan Ardan 77 Ya Yang Ada Di Cengkara Yang Ini Semi Kecil Yang Ini Agak Besar Bentuknya Namun Tidak Memiliki Namun Dia Tidak Mengambil Space Cukup Besar Seadanya Saya Suka Yang Ini Cik Kecil Namun Greget Oke Ini Saya Semua Setting Sendiri Tanpa Bantuan Siapa Siapa Berikutnya Setelah Masuk Ke Pedal Board Lalu Dialirkan Ke Ampli Inilah Ampli Saya Gunakan Fox AC15 Ini Salah Satu Fox Buatan Tangan Yang Cukup Disegani Suara Fox Memang Tidak Ada Yang Bisa Menandi Usus Shefflin Clinton Oke Kalau Fox Itu Biasanya Cuman Treble Dan Bass Lalu Output Bisa Jadi 35 Dan 15 Watt Oke Volume Berikut Juga Untuk Channel Kedua Yang Lebih Ke Bass Booster Atau Bass Yang Diangkat Oke Disini Saya Menggunakan Kabel Ada Dari Kanari Dengan Silent Plug Oke Ini Dari Apa Ini Neutrik Ya Silent Plug Neutrik Ini Juga Neutrik Oke Ini Juga Saya Pakai Neutrik Tapi Kabel Yang Kalah Narik Ada Juga Saya Pakai Kabel Planet Webs Ya Lumayan Mahal 250 Rp Cuman Ya Untuk Dipakai Jangka Panjang Saya Rasa Oke Oke Begitupun Dengan Pedal Train Saya Buat Di Surabaya Ini Hadi ulang Tahun Dari Istri Waktu Masih Pacaran Jadi Lumayan Kaget Juga Saya Dikasih Ini Ternyata Dia Tahu Apa Yang Saya Mau Dan Dia Bikin Surprise Itu Saya Memang Punya Pedal Train Kecil Jadi Dia Belikan Saya Yang Besar Karena Dia Tahu Saya Pecinta Efek Yang Kan Kemungkinan Bertambah Efeknya Jadi Dia Beli Yang Besar Oke Pada Dasarnya Atalat Inilah Yang Saya Gunakan Untuk Saya Memainkan Berbagai Jenis Musik Baik Di Musik Sekuler Maupun Musik Hane Kiranya Semua Yang Saya Bagikan Ini Bisa Bermanfaat Dan Memotivasi Kalian Pada Dasarnya Saya Tidak Mau Menunjukkan Bahwa Saya Itu Lagu Atau Sombong Tapi Saya Ingin Memotivasi Kalian Pada Dasarnya Semua Alat Ini Saya Miliki Dengan Proses Perjuangan Orang Lihat Kebanyakan Hasilnya Tapi Tidak Lihat Bagaimana Prosesnya Dari Mana Saya Tidak Memiliki Apa Sampai Saya Memiliki Gitar Satu Persatu Dan Efek Satu Persatu Dan Terkumpul Menjadi Banyak Melalui Proses Yang Tuhan Berikan Dan Mampukan Saya Lewati Proses Itu Oke Shalom Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Tetap Semangat Melayani Tetap Semangat Untuk Membunyai Harapan Dan Menggapel Harapan Tersebut 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 Tersebut